Kriteria yang tidak berubah itu adalah yang terkonfirmasi atau COVID positif. Nah untuk COVID positif ini ada dua, sintomatik dan asimptomatik. Untuk asimptomatik itu tidak dilakukan perawatan di rumah sakit, tetapi bisa di isolasi di shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat atau di rumah sakit darurat. Yang disediakan oleh binas kesehatan setempat dengan catatan bahwa pasien tersebut tidak mampu atau tidak dapat isolasi mandiri di rumah. Tetapi apabila pasien tersebut mampu, maka tidak perlu dilakukan isolasi di rumah sakit darurat atau di shelter. Apabila seorang petugas kesehatan itu berinteraksi dengan pasien atau orang yang positif COVID, apakah itu harus disuai? Jawabannya tidak, karena dia sudah menggunakan perlindungan yang sesuai dengan standarnya. Kan seperti itu, sehingga tidak perlu dilakukan itu. Tetapi apabila, kan bisa saja kebocoran itu bisa terjadi ketika petugas kesehatannya kepalsan atau apa, kan kita tidak tahu. Sehingga kalau lalu menjadi petugas itu kok ada gejala-gejala apa yang disebut sebagai gangguan seperti influenza, infection line, illness itu, petpatupil, dan sebagainya, itu bisa diterapkan sistem yang harus melakukan kepada petugas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.